Pertama, saya terima kasih atas kembungan jelas terakhir di Indonesia Untuk kita berbicara masa depan Indonesia, kita tidak balik ke belakang Dan bagaimana Indonesia harus lebih baik Karena tidak ada yang inginkan Indonesia lebih buruk kan Jadi kita berpikir masa depan itu lebih baik Untuk Indonesia lebih baik, langkah-langkah apa yang harus diperbaiki Yang tidak sesuai, kemudian apa yang harus dilakukan yang selanjutnya Kita mengalami masalah dewasa ini, masalah hukum Semua orang mengkritisi bagaimana prasif kita yang harus lebih baik lagi Semua, visi Kedua, sistem pemerintahan ini yang kita tetap menjaga persidensial Tapi persidensial yang tetap dikontrol oleh lembaga legislatif secara baik Dan untuk itu, cara mengontrolnya adalah harus ada perencanaan yang lebih panjang Kalau tidak ada perencanaan yang lebih panjang Kalau tidak ada perencanaan yang lebih panjang, maka apa yang harus dikontrol Dan itu, cara yang lebih panjang, apakah dalam bentuk target, apakah bentuk semacam gebrahit atau semacamnya Yang lebih efisien, yang lebih jelas Itu, negara yang punya Negara lain semua bisnis Nah, Malaysia ada perencanaan 30 tahun Gaudi dan bagi ini Kalau negara maju memang tidak jelas Karena itu, yang memajukan negara maju itu kan Pementerian berjalan, para pengusaha Yang kedua ialah bagaimana negara ini efisien Yang kita mengalami sekarang kesulitan yang besar Apabila tidak efisien Sekarang ini nanti bisa Pengeluaran lebih besar dari para penerimaan Banyak itu, tapi pengeluaran lebih besar Maka, tetapi disisienkan Disisienkan pengeluaran dan mencoba menaikkan penerimaan Dan sekalian itu, percensi Percensi itu memang tidak mudah Tapi saya yakin Pak Perwol berani untuk melakukan Yang jelasnya, katakanlah Tukili harus disesuaikan dengan kondisi kita Nah, ini Bantos juga harus disesuaikan dengan kondisi kemampuan-kemampuan yang lain Nah, supaya tetap pembangunan jalan Itu hanya bisa lakukan tahun pertama Jangan lupa Nah, jadi efisiensi Kemudian tujuannya jelas Yang ada targetnya Yang harus di amini Jangan ada poin yang tiba-tiba besar Tapi tiba-tiba Tertanggungan IKN kita jelaskan Itu tidak ada di danji kepanji Tidak ada di sini Tidak ada di percenaan Itu tiba-tiba muncul Tiba-tiba Kita jelaskan Jadi ini untuk Tinggal terpasang Itu contoh-contoh saja Tapi banyak yang begitu Jadi Kita baru jalan mendidik Bagaimana Pemerintahan UPAE Hadapi Saingan seperti yang kita Bagaimana hukum Berhukti Bisa diatasi Dan juga Pemerintahan UPAE Pemerintahan UPAE 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 Perpahere Tidak Segan Tidak 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 Tidak